Intro Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini kita main anime adventure Dan gue akan ngebahas tentang Summer Update teman-teman ya AA Update Summer Update teman-teman ya Jadi banyak banget unit-unit baru Tapi gue yakin kebanyakan dari kalian Itu bingung Karena unit barunya tuh gak ada di banner oke Unit barunya kalian mesti ngedapetin dari Si Nami ini Jadi semua tentang Summer Event Itu semua ada di Si Nami ini Si Summer Update ya Semua ada di Nami Jadi kalau kalian mau coba langsung Langsung aja langsung ke Si Nami teman-teman ya Jadi ya Jadi ada portal-portal lagi ya Update-nya portal seperti biasa Anime Adventure gitu kan Update-nya portal Ya tapi ya inilah Kalau kalian udah main AA Udah lu main lama Mungkin setahun yang lalu gitu Kalian inget Satu event Yang namanya Winter Winter Event ya Dimana waktu itu kita bisa ngedapetin Dio Oha Unit paling langka di game ini pak ya Dio Oha Lalu bisa ngedapetin skin-skin juga Lalu bisa ngedapetin unit kayak Todoroki Half Toshiro gitu kan Nah itu kalau kalian inget itu nih Todoroki Half Terus Toshiro segala macem Kalau kalian inget itu ya ini Literally sama purchase gitu Sama update Sama update Winter yang waktu itu teman-teman ya Jadi ya ada portal-portal baru Namanya Summer Portal Dan Summer Portal ini ya Ada tier-tiernya juga Sama gitu kan Tier 0 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 gitu kan teman-teman ya Dan dia bisa ngedrop secret-secret portal juga Jadi ini Ini secret pertama Ada 2 secret di update kali ini Secret pertama kalian dapet dari Summer Portal Ya Itu kalau gak salah Tier 4 ke atas Kalian bisa ngedapetin Secret Portal ya Lalu Yang kedua Secret kedua Itu kalian dapet dari Summer Stars Summer Stars Pak ya Balik lagi nih Star-star Dajjal kayak gini Balik lagi ya Dimana kalian bisa ngegaca skin Bisa ngegaca mythic unit Ya mythic unitnya ada banyak Pak ya Kalian bisa liat nih ya Di sebelah-sebelahnya Ini untuk evolve mythic mythic unitnya Ada lumayan banyak nih Ada Avdol Fire Young ini buat Avdol Avdol itu dapet dari ini Di Summer Stars Dia mythic unit juga Lalu Haribel Shark Tooth Blade nih Ini juga dapet dari Summer Stars Dia mythic unit juga Lalu ada Pirate King Set Ini adalah Roger ya Buat evolve Roger Dan Roger ini adalah Ya bisa dibilang The new Dio Oha lah Karena dia ini secret temen-temen ya Secret dari Summer Stars Dan itu gak ada PT nya Pak Kalian kalau kalian perhatiin Tidak ada PT secret disini Hanya ada mythic unit PT doang Jadi kalau misalkan Kalian hoki dapet Roger Wah Berbahagia lah cowok ya Lalu ini Sea God Ridden Ini buat Poseidon Poseidon ini juga secret Yang seperti yang gue bilang tadi Secret dari Summer Portal Oke Jadi ada dua secret Pertama Roger Yang kedua Poseidon Lalu yang terakhir nih Kisame Kisame ini dapet dari Summer Stars Dia mythic unit juga Temen-temen ya Jadi ya Ada banyak unit baru Dan Ya farmingnya sebenernya Gak susah-susah banget sih Karena sekarang kan ada Ada skin ya Dan skinnya ini Gak cuman sekedar skin doang Jadi skinnya itu Kayak ada Apa ya Kayak Juvie Jadi dia nambahin 150% damage Sama 5% drop rate Temen-temen ya Tapi ini cuman berlaku Di Summer Portal doang Gak berlaku di tempat yang lain Temen-temen ya Jeleknya gitu doang sih Cuman ya Lumayan lah Dapet 150% damage 5% drop rate gitu kan Lalu yang gue pake ini Si Siapa? Hawk ya Ini lumayan OP juga nih Si Hawk ini Skinnya nih Dia kalau gak salah 100% damage Kalau gak salah Iya Kalau gak salah 100% damage Sama 25% drop rate Kalau gak salah Nah Jadi drop rate itu Setau gue ya Itu drop rate itu Ngaruh ke Summer token Sama drop rate nya Ngaruh ke Summer Portal Yang secret nya Setau gue ya Jadi kalau misalkan Kalian main Ini gitu kan Summer Portal ini nih Ya Summer Hunt Nah kalian kan ini Itu sana tuh Change to drop a secret portal Ya kan Nah itu kalau misalkan Kalian Drop rate nya gede Ya Kalau misalkan Kalian pake unit Yang Udah ada skin Dan skin nya itu Ngasih status drop rate Itu Setau gue Akan makin tinggi Kalian bisa ngedapetin Secret portal ya Tapi Ini maksimum Setau gue cuma 100% Jadi kalau misalkan Kalian dapet Kayak Si Coconite ini Metal Knight nih Metal Knight Coconite ya Skin Coconite Ini setau gue Dia nambahin 50% Drop rate Jadi itu Satu skin aja Itu udah bisa ngasih 50% drop rate Tapi dia mythic ya Ini skin mythic ini Lalu Si Hawk tadi kan 25% Ya kan Jadi ini ditambah Ini ditambah Ini aja udah 75% Lalu kalau misalkan Gue punya Escanor Disini Escanor nih Kalau gak salah Berapa ya Escanor nih Kalau gak salah 25% juga deh Coba kita cek ya Skin nya si Escanole Escontole Nah ini nih Ya kan Dia nambah 50% DM nya sama 25% drop rate Jadi kalau misalkan Kalian pake juga Ya Ya udah Oh ya Itu dia untuk Drop rate nya Temen-temen gue jelasin Ke kalian ya Lalu Apa lagi ya Udah itu doang sih Updatenya sih cuman Summer Star ini doang sih Ya sama Summer Portal ini Summer Portal juga Gak begitu susah Karena sekarang kan skin nya Udah Nambahin damage gitu kan Apalagi kalau kalian dapet Unique Escanor gitu Waduh gila itu Kalian solo aja Sampai tier 7 Mungkin kuat kali Cok Sumpah Cok Oh ya by the way Beberapa unit yang lama Juga udah ada Udah ada blessing Blessing nya ya Contohnya kayak Misalkan Si ini Siapa sih Homuru Homuru ini udah ada Udah ada blessing Tuh Homuru udah ada blessing Lalu Yang Madoka Madoka semua udah ada blessing Setau gue ya Yang Madoka Madoka yang kayak gini-gini Udah ada blessing Semua Kyoka Si Sayako Nih tuh Sayako udah ada blessing nya Lalu Iya sama Semua Semua Skin-skin itu Udah ada Udah ada Blessing ya temen-temen Skin-skin summer Semua udah ada blessing ya Kalian bisa langsung coba Pake aja oke Dan battle pass by the way Ini battle pass ditambah Kan harusnya cuma 50 kan Cuman di update kali ini Battle pass bisa sampe 50-60 anjir Imagine Liat Kalian bisa ngedapetin Ini Emote baru nih Emote baru sama dapetin Seribu Ini lumayan lah Seribu lumayan lah ya Kayak main satu kali portal gitu Wih Banyak lagi nih Sibu martus 2.000 pak Lumayan banget nih Lumayan banget Eh gue dapet lagi nih tuh Tuh bisa dapet lagi Gue bisa gaca lagi co Let's go Kita gaca lagi co Apakah dapet gitu kan Beli aja 10 lagi gitu kan Wih not bad Not bad Dapet gak nih kita liat ya Mari kita liat Sedeng Pasti sakura semua Pasti Sudah pasti Tatsumaki Gue dapet lagi co Tatsumaki Baru tadi gue udah Udah trending gue ya Tatsumaki ya Yap Ya gitu temen-temen ya Dapet Tatsumaki nih tuh Tatsumaki Dia tambah 150% Demek Ah ji bagus banget pak 150% Demek Wah gila nih Kalau kalian punya Tatsumaki Yang Unique Wah ini OP OP parah sih 150% Demek pak Dapet Tatsumaki Tatsumaki hybrid kan Wah gila gokil sih Tatsumaki lucu banget lagi bentuknya Anjir Pake 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 ban buat renang gini Anjir Oke Sekarang kita akan coba Summer portalnya aja oke Gue akan jelasin ke kalian yang tentang Apa tadi namanya Drop rate Drop rate itu ya Jadi gue misalkan disini gue pake Ini si Garukonya Gue ganti si Escanor aja Biar jadi 100% Temen-temen ya 100% Mana Escanor gue Nah ini Escanor Escanole Escondole Oke nah ya Ini harusnya gue udah 100% Drop rate nih Karena dari Choconite ini kan udah 50% gitu kan Dari Choconite 50% Dari Predewon 50% Eh 25% Sama dari Hawkenya 25% juga Makanya sekarang kita akan langsung coba aja Portal temen-temen ya Oke Ya ini ntar kalian liat ya Di bawah sini ntar kayak ada tulisan gitu Kalian bisa liat nih Nah ini Drop rate increase 100% Ini udah max temen-temen ya Jadi Harusnya drop rate nya udah Udah 100% Nah itu drop rate itu Setau gue Dia ngaruh ke Untuk change ngedapetin portal Sama Yang gue bilang tadi Lebih dapet summer tokennya Jadi lebih banyak gitu temen-temen ya Ini Gue pake aja disini Gue main disini aja kali ya Karena Gak terlalu susah kok Gampang banget temen-temen ya Langsung aja oke Kita langsung aja gini Langsung gini Taruh Taruh Bulma disini Sangat easy kok Sangat 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 easy Menurut gue Karena ya udah ada Skin-skin ini Jadi OP banget gitu kan Nih gue akan pake Coconetnya juga Gue akan showcase sedikit ke kalian ya Tentang skin Coconet ini Begokil banget ini Skin Coconet Ya jadi skin ini Setau gue Ini satu-satunya skin Yang dibuat sama komunitas AA cuy Jadi komunitas discord di AA Waktu itu Bikin voting Summer skin ya Dan ada yang ngebikin konsep Metal net Tapi dia Coconet gini cuy Jadi ini bagus banget anjir Zumba Ini artinya Developernya tuh Ngedengerin Ngedengerin komunitasnya sendiri cuy Dan itu Itu bagus sih menurut gue sih Kedepannya nanti Kalau misalkan ada skin-skin lagi Kalian bisa Nge-post skin kali ya Dan siapa tau Bisa dipake dalam gamenya gitu kan Ya kalian bisa liat disini Damage hauk gue Langsung udah 90 ribu gitu kan Ini gara-gara 100% damage ya pak ya Luar biasa emang 100% damage-nya tuh OP parah banget anjir Makanya gue disini Berani gue gak bawa Gak bawa Orwin Gak bawa Griffith Gak bawa OC ya Cuman Combo liat doang aja Udah cukup nih Padahal ini tier 6 loh temen-temen Jadi Lumayan Berat ini tier 6 ya Tapi gue Solo Udah bisa sih Karena ya tadi gue bilang Dapet dari skinnya ini Skinnya ini OP banget anjir Oh iya dan juga Unit-unit yang baru Kalau misalkan kalian dapet Mythic unit baru ya Itu kalau kalian main Summer Portal Dia nambah Nambah damage juga Jadi Ya tuh tambahin damage-nya Udah banyak banget tuh Udah dapet dari skin Dapet dari unit Mythic juga yang baru Yang baru-baru tuh Semua dari Summer Star Apakah gue akan Ngedapetin secret portal ya Karena Lumayan susah Untuk dapet secret portal ya Cuy ya Walaupun udah dikasih 100% drop rate Tetep aja Lumayan susah juga sih Menurut gue sih Semoga aja dapet sih ya Ya menurut gue Update kali ini Solo friendly banget sih Jadi kalian gak terlalu Butuh banyak temen ya Kalian solo aja tuh bisa gitu Kayak gue nih sekarang Kalian solo aja tuh bisa Jadi solo friendly Anjir apaan sih Solo friendly Tapi ya iya Kalau misalnya Men main solo Itu kalian bisa banget Main di update kali ini Main sendirian tuh bisa banget Gak ada masalah temen-temen ya Karena emang kayaknya Dipermudah sama AA-nya cuy Karena Tau banyak No lab-no lab Yang gak punya temen gitu kan Jadi yaudahlah ya Tapi lebih baik lagi Kalian cari sama-sama temen Biar gak terlalu bosen Temen-temen ya Kalau kayak gue gini kan Emang karena gue Kadang-kadang Kalau main ginian Greenbing sambil nonton Atau sambil nonton TikTok gitu kan Jadi Gak terlalu bosen Tapi kalau misalkan sendiri Ya lama-lama bosen juga sih Ya so far Easy Ini tier 6 Gue sendirian solo Bahkan gue kayaknya Tier 7 bisa sendirian sih Ya tier 7 gue kayaknya Masih bisa sih Tier 8 Maybe bisa Kalau gue bawa Orwin Jadi ada tambahan Orwin satu lagi Mungkin bisa ya Kita liat yang Escanor juga nih Skinnya Escanor Ganteng banget Escanor gue liat Gila Kaca matanya berapi-api gitu Cuy Udah gitu dia pake Pake tusuk Tusuk ini ya Dia pake kayak garpu gitu Kayak semacam garpu Terus Ininya sosis anjir Bawa sosis Imagine gitu kan Dan ini saw gue tadi Berapa 50% damage juga ya Ya si Escanornya 50% damage juga nih Jadi lumayan nih Nambah damagenya nih Yup Kita liat Darah bossnya Ya gampang banget pak Darah bossnya cuma sejuta Temen-temen ya Easy banget dah Meninggal gitu kan Jadi true ball True ball ini Mati dia langsung pak Ya Tier 6 masih terlalu easy sih Tier 6 masih terlalu easy Ini kayaknya tier 7 pun bisa Apa kita dapet secret portal? Deng 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 Ya gak dapet Ya sedih Ya Jadi bahkan dengan 100% drop rate Drop rate pun Itu masih agak susah Untuk ngedapetin ya pak ya Jadi Ya gitu lah temen-temen ya Namanya juga game AA gitu kan Grinding Grinding dan grinding again cuy Jadi ya Update-nya itu aja temen-temen ya Gue harap gue udah ngejelasin lengkap ke kalian Tentang update kali ini Gue gini Kita coba gacha ya Kita coba gacha Gue beli aja 10 tuh kan Ini harganya cuma Rp1.500 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 Yang token ginian Gue udah bisa gacha Kita coba gacha ya Apakah gue hoki? Disini gue mythic unit PT Gue udah 68 nih Apakah gue dapet gitu kan? Apakah hoki? Tapi kayaknya enggak sih Kayaknya enggak ya Enggak segampang itu Dapet sakura mulu kan? Anjing emang Emang dakjal kok sakura ini co Lihat Betul-betul tidak berguna itu sakura ya Imagine dapet sakura mulu gitu kan By the way kalian bisa nge-delete ya Ya kalian bisa delete aja tuh Dan itu Ngasih Ngasih Pearl balik ya Summer tokennya dibalikin Tapi cuma dikit sih Ya itu dia teman-teman Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari awal Sampai akhir ya Like jika kalian suka Dislike aja Kalau kalian enggak suka Subsidinya mau Nggak usah di-subsidinya juga apa-apa Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Lampuran Low-o-o-one Valkaya